Taukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya dengan kemurahan dan bentuk dari kemurahan hati Tuhan adalah dia selalu memberi dan setiap kali Tuhan memberi, Tuhan selalu memberi yang terbaik Tuhan tidak punya pemberian yang tidak baik, pemberian Tuhan selalu yang terbaik dan sebagai anak-anaknya Tuhan mau kita jadi orang-orang yang kaya dengan kemurahan hati sehingga kita bisa menunjukkan sebuah gaya hidup seperti Tuhan yang selalu memberi dan pemberian kita haruslah pemberian yang terbaik persoalan kebanyakan diantara kita adalah kita ingin memberi tetapi kita butuh momen yang tepat kita butuh waktu yang tepat, kita butuh keadaan yang tepat apa sih momen yang tepat menurut kita, apa sih keadaan yang tepat buat setiap kita coba hari ini saya mau mengajak kita untuk renungkan dari satu raja-raja pasal yang ke-17 kita akan membaca ayat yang ke-12 Firman Tuhan bercerita tentang seorang janda miskin yang ada di Sarfat yang berjumpa dengan Nabi Elia Firman Tuhan berkata, perempuan itu menjawab demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli seorang janda yang miskin cuma punya segenggam tepung cuma punya minyak sedikit dalam buli-buli tetapi kisah ini mencatat bagaimana pemberian janda yang miskin itu jadi sesuatu yang berharga buat Nabi Elia tahukah saudara kisah ini mau mengajarkan buat setiap kita bahwa semua orang percaya, semua kita punya kesempatan untuk memberi yang terbaik memberi yang terbaik gak butuh momen yang tepat memberi yang terbaik gak butuh kesempatan yang tepat memberi yang terbaik gak butuh keadaan tertentu yang bisa membuat kita oh akhirnya kita enak memberi, kenapa? karena saya punya banyak tunggu saya punya banyak, tunggu saya hidup dalam kelimpaan baru saya bisa memberi yang terbaik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan kisah yang kita baca hari ini ingin mengajarkan buat setiap kita dalam kekurangan, dalam keterbatasan kita kita bisa memberi yang terbaik tahukah saudara janda miskin, apa yang dilakukan oleh janda miskin ini? dia buatkan kueh dari tepung yang segenggam itu kepada Elia dia berpikir bahwa setelah dia memberikan tepung itu, kueh itu maka dia dan anaknya kemudian akan mati tapi janda dan anak ini tidak pernah mati selama musim kemarau Tuhan pelihara mereka kenapa? karena janda ini tahu memberi pemberian yang terbaik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apapun keadaan kita hari ini percayalah begini, Tuhan mau kita jadi orang-orang yang kaya dengan kemurahan hati mulailah memberi, bukan cuma sekedar memberi, tetapi memberi yang terbaik sehingga apa yang kita lakukan bisa menggambarkan Tuhan yang ada dalam hidup setiap kita ketika kita memberi, percayalah orang melihat ada Tuhan dalam kehidupan kita selamat memberi, Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati